Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pelabuhan. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, tetapi secara muka dengan YouTube adalah yang ketiga, atau episode ketiga ya. Kita ikuti. Kemarin sudah kita jelaskan tentang modul bahan ajar kita. Ada lima topik besar. Maka hari ini kita masuki topik yang kedua itu harbor planning. Harbor planning itu adalah perencanaan pelabuhan. Bagaimana merencanakan pelabuhan. Jadi pelabuhan itu dalam definisi yang kita sebutkan pada kuliah-kuliah tersebutnya itu adalah port. Berarti ikut port basin-nya sama fasilitas pelabuhannya, yaitu daerah daratannya dan daerah kolam pelabuhannya ya. Jadi itu tersebut namanya harbor planning atau port planning. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan yaitu seperti dalam slide ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan antara lain pertama adalah ini. Perlu dilakukan survei topografi. Berarti kalau survei topografi berarti kontor ya. Artinya beda tinggi lahan, pemukaan lahan. Karena topografinya seperti apa itu harus digambarkan secara sesama. Biasanya karena ini adalah sudah merupakan perencanaan, maka ini harus dibuat dalam skala yang lebih kecil. Biasanya 1.000-10.000 atau 1.000-25.000. Jadi kalau untuk detail-detail bangunannya mungkin bisa 1.000-5.000. Jadi kalau lokasinya itu sendiri, itu sebaiknya sekitar 1.000-10.000. Jadi survei topografi buatkan pertanyaan dengan interval. Karena ini kan daerah pantai ya. Kalau daerah pantai, interval elevasi kontor lainnya itu, itu agak rapat. Jadi direkomendasikan itu setengah meter. Jadi antara kontor lain satu dengan kontor lain yang satu, dibuat kerapatannya untuk 0,5 meter. At least. Paling tidak ya. Kalau lebih rapat, lebih bagus. Oke, yang kedua. Ini perlu dilakukan pengambilan sampel tanah di perairan, mengerti kata sampel tanah itu diboring ya. Dan dalam keralaman air laut, dengan melakukan sonding atau kebandulan, kemudian memastikan kata tanah di dan sekitar pelabuhan. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini untuk merencanakan pelabuhan. Kalau kudah kita mau buat satu kandidat lokasi ya, membentuk itu yang dipilih. Tetapi kalau kita rencanakan di sana, maka perlu dilakukan sampel tanah di perairan itu ya. Ini artinya baik di dalam air dan di luar air, di deratan. Dengan cara mengambil sampel tanah, boring ya. Dengan demikian kita tahu bahwa komposisi, profil ya, profil daripada tanah tersebut, itu kira-kira seperti apa. Jadi kalau umpamanya kita lakukan boring itu begini ya. Ini katakan ini adalah pemukaan air laut. Ini adalah pemukaan tanah ya. Ini boring kita ambil. Nanti ini layer by layer kita bisa tahu jenis tanahnya apa gitu ya. Jadi sebenarnya dengan cara ini kita bisa tahu apakah di sana itu tanahnya banyak-banyak terbanyak pendapan atau tanah asli atau seperti apa gitu ya. Jadi ini perlu. Kemudian ini di laut ya. Di deratan pun, di tepi pantainya ya, di deratannya pun perlu dilakukan begitu. Umpamanya ini adalah pemukaan tanahnya gitu ya. Nah ini ambil. Jenis tanahnya apa. Ini karena hubungannya adalah dalam merencanakan fasilitas-fasilitas pelabuhannya jadi seperti ini. Ini namanya borok ya. Jadi lakukan borok seperti ini sehingga kita akan dapatkan apa namanya, profil tanah. Jadi kalau sudah dapat borok itu sebenarnya banyak komponen mekanika tanah yang bisa diambil dari sana. termasuk apa namanya, gradasinya, jenis tanahnya, kemudian bisa mendapatkan banyak properti tanah seperti konduktivitas, daya dukung tanah, gaya geser dalam, dan segala macamnya. Itu bisa dicari. Kemudian karakter tanah ini bukan hanya di pelabuhannya juga, kalau bisa diambil di sekitarnya, di sekitar pelabuhan yang direncanakan. Contohnya begini. Kalau kita mau rancang utamanya ya, kita mau rancang pelabuhan, utamanya ini garis pantai ini ya, ini laut gitu ya, mungkin ini adalah rancangan kita untuk kawasan pelabuhannya. Nah, ini kalau bisa diambil di sekitarnya dalam hal untuk upaya untuk menyembar atau extend it perluasan di masa mendatang sehingga kita punya pandangan, punya apa namanya, punya wawasan atau informasi untuk pengembangan atau perluasan dari pelabuhan tersebut ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang keempat, pengambilan contoh tanah boing di daratan juga harus dilakukan untuk memperoleh kondisi lapisan pelabuhan tanah dengan tanah-tanah juga membantu pembuatan pelabuhan yang benar ya. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, ini ada tiga ya, tiga pertama ini, ini berkaitan dengan fisik. Fisik pelabuhan secara teknis ya, secara fisik atau secara teknis mekanika tanah atau godesi. Saya lanjutkan. Nah, selain yang tadi, kita perlu melakukan ya, Pengamatan. Pengamatan atau studi terhadap kondisi alamiah, jadi nature, nature condition ya. Nature condition daripada lokasi pelabuhan. Jadi, ini sebenarnya pelabuhan ini lebih central, namanya calon lokasi pelabuhan lah ya. Pelabuhan ya. Apakah perlu dibuatkan perlindungan atau tidak? Nah, perlindungan ini umumnya seperti kudiah kita sebelumnya itu, perlindungan itu bahwanya seperti tadi gini kan. Nah, ini garis pantai, ini lokasi pelabuhannya, jadi ini katakan ini lautnya gitu kan. Kalau angin kuat, ya, wind gitu ya. Mungkin kalau ini terlalu kencang atau terlalu besar, sehingga bisa mengakibatkan gelombang, mungkin kita perlu break water ya, nahan gelombang. Itu, lihat, berarti harus di cek apakah ini memerlukan atau satu lagi mungkin ada sungai yang bermuara ke wilayah tersebut. Ini membawa sedimen atau enggak. Atau dengan adanya sedimen di sini ada arus air, arus laut yang bisa membawa sedimen tersebut masuk ke kolam pelabuhan kita. Jadi, oleh hal-hal itu hal-hal seperti ini perlu di studi, dilakukan penelitian ya. Karena kalau kurang data kita berkenaan dengan ini, nanti kita waktu mengencarakannya bisa underestimate ya. Kemudian, keberadaan serangga. Nah, ini mungkin bagi kita kadang-kadang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting kita pikir. Tapi itu dalam merencanakan pelabuhan itu perlu. Kenapa? Umpaknya kan kita kadang-kadang membuat dermaga atau apa namanya, kuai. Itu kan kita buat tiang-tiang panjang begini ya. Untuk mendukung dari mungkin ini permukaan tanahnya. Ini adalah dermaga gitu. Atau ini dalam bentuk kuai. Itu kan ada tiang-tiang ini. itu kalau ada serangga-serangga itu yang lengket ini gampang berkarat dia. Nanti kalau berkarat berarti ini kalau dibikin jenis tertentu dia harus ada perlindungan terhadap itu. Jadi kalau begitu ya insek ini insek 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 akwati insek itu penting diketahui jenis apa saja yang ada di sana. Biasanya itu ada kerang-kerang laut ya. Kerang-kerang laut yang lengket di tembok beton atau besi baja atau ada jenis-jenis lain insek yang bersarang atau berkembang di tempat-tempat seperti itu. Nah berikutnya adalah masalah pedangkalan atau erosi. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang bisa merubah garis pantai. Jadi pantai itu kan bisa begini ya. Ini original pantai. bisa ini adalah yang tertimbun atau kena sedimen. Ini adalah yang tergerus. Ini kena ombak dia abrasi. Ini adalah merupakan daerah sedimentasi. Jadi yang ini atau yang ini sama perlunya dalam perencanaan pelabuhan. Karena masing-masing ini memerlukan perlindungan. jadi ini perlindungan ini dalam kondisi yang ini maupun yang ini itu sama-sama perlu. Kalau yang ini diperlukan proteksi untuk gelombang air laut atau ombak yang mengabrasi kalau ini diperlukan proteksi untuk arus yang membawa sedimen. Karena tetap saja kolam pelabuhan itu kedalamannya harus dijaga sesuai dengan kedalaman rencana berdasarkan jenis kapal yang berlabuh di sana. Jadi itu penting dia tidak bisa merapat ke dermaga pelabuhan. Nah masalah penangkatan dan erosi ini harus di studi terutama terkait dengan frekuensi banjir. Itu biasanya ini. Banjir sungai yang memasuki pantai itu biasanya membawa dapatnya. Kemudian hujan hujan. Hujan ini juga ada kaitannya dengan cuaca setempat sehingga biasanya itu urusan gelombang sama apa namanya banjir sungai berhubungan dengan hujan. Beda pasang surut ini pun penting karena pokoknya gini ya ini pelabuhan kita ini pasang paling tinggi ini pasang rendah jadi kita harus rancang tinggi dermaga ini dari ini berapa jadi ini harus di studi harus di seliti pasang rendah dan pasang tinggi dan kemudian satu lagi untuk yang pasang rendah dan tinggi ini pentingnya begini namanya ya ini adalah dasar kolam ini kalau ini yang low water level ini kan ada kapal berlabuh disini ini clearancenya ini clearancenya ini harus cukup jangan nanti pada saat low water level dia gak bisa merapat ke dermaga ini gitu ya karena kenapa karena mungkin kandas jadi itu perlu jadi ini harus dilakukan kemudian maksimal water level juga penting jangan pula ini terlalu tinggi ke atas jadi sehingga frekuensi apa ini perlu dirancang tapi yang paling penting sebenarnya adalah disini ya di lunas kapal itu dengan dasar kolam pelabuhan jangan sempat dia kandas jadi perlu data apa namanya data pasang surut oke temperatur maksimum dan minimum ini pun diperlukan untuk apa namanya untuk merancang fasilitas ya karena ini kan temperatur air bentuk udara itu ada pengaruhnya dengan apa namanya fasilitas yang akan dipasang disana termasuk bangunan-bangunan untuk penimpanan dan storage ya kemudian arah angin ini yang tadi tuh jadi kalau ada pelabuhan begini ya di garis pantenya ini fasilitas ya fasilitas ini kolam gitu ya itu arah angin harus tahu memang arah angin itu banyak bisa saja tetapi ada yang dominan gitu ya itu arahnya dari mana nah ini kalau ada arah angin yang dominan seperti ini itu dianalisa artinya itu dominan arah anginnya ke arah mana supaya dalam membuat perlindungan daerah kapal ini bisa dirancang dengan benarnya kemudian kadar lengas ini ada hubungannya dengan iklimnya kemudian arah dan kuat arus laut ini pun penting karena kalau umpamanya ini panten gitu ya kalau arusnya kuat begini ya ini kan cenderung digerus ya gitu nah kemudian kalau dia arahnya mengutar ke sana jadi ini masuk ini keluar masuk keluar nah disini dia akan melakukan pengendapan disini dan penggerusan disini garis pantenya bisa berubah begini kan nah oleh karena itu perlu dilakukan pembitian ini arah dan kuat arus laut baik nah ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan lebuhannya jadi tadi kita mulai ya dari mulai pertama adalah topografi berarti ada sepetak lahan atau satu dua plotting area yang kita mau petakan petakan batas-batasnya topografinya kemudian kondisi tanahnya kondisi tanah geologinya atau soil fisiknya kemudian kondisi natural conditionnya termasuk yang ini semua baik kita teruskan nah jadi kalau yang tadi sudah kita dapatkan secara fisik artinya itu secara teknik sipil atau teknik yang berkenaan dengan perencanaan itu maka secara komprehensif ini untuk panduan perencanaan pelabuhan ini ada beberapa hal faktor-faktor yang terkait dengan perencanaan itu pertama dulu adalah sebenarnya kebutuhan publik karena pelabuhan itu adalah sarana publik atau public infrastructure nah kebutuhan publik artinya apa apakah masyarakat yang ada di wilayah tersebut atau daerah sekitar itu memerlukan angkutan air atau transportasi air jadi kalau itu dibutuhkan maka ini sudah terpenuhi pertama artinya itu merupakan sarana transportasi yang dibutuhkan dibutuhkan yang lain itu terlalu mahal atau tidak efektif tidak efisien jadi itu dibutuhkan oleh masyarakat karena kenapa mungkin angkutan barang di sana volumenya besar sehingga kalau dilakukan dengan angkutan lain tidak efisien dan tidak efektif kemudian daerah tersebut mungkin pulau yang terisolasi dari daerah lain jadi bagaimanapun kalau dia mau melakukan interaksi dengan dunia luar harus ada pelabuhan itu kebutuhan publik namanya jadi kalau kebutuhan publik ini merupakan indikasi awal bahwa kita mau membuat satu perencanaan pelabuhan berarti faktor pertama itu yang perlu kita mengikuti adalah kebutuhan publik kemudian yang terkait dengan itu yang kuning ini semua yang kuning ini semua ini berkenaan dengan penggunaan lahan dan kondisi lahan secara bioteknik sekarang yang ini pemukiman sama perencanaan pemukiman dan tata guna lahan ini kan sebenarnya adalah salah satu prerequisite kalau kita mau merancang pelabuhan maka rencana tata ruang atau tata guna lahan yang ada di tempat di mana kita mau pilih lokasi itu itu harus bersesuaian karena kalau nanti tidak bersesuaian maka begitu rancangannya desainnya sudah selesai semua ujung-ujungnya nanti bertentangan dengan perencanaan tata guna lahan yang sudah diprogramkan nah jadi untuk ini sebenarnya untuk pelabuhan pertama dulu adalah harus ada patron ini rencana umum tata ruang jadi tata ruang ini akan menata tata guna lahan di kawasan di mana mau kita buat nah setelah ini wilayah wilayah pelabuhan ini kita mungkin ini ada tata guna lahannya peruntukannya untuk apa ya gitu ya mungkin ada sudah ditentukan gitu di tata ruang mungkin di tata ruang itu kan general ya mungkanya peruntukannya adalah sarana untuk permukiman mungkin disini sudah ditetapkan ini untuk permukiman jadi kalau begitu kalau kita nanti membuat pelabuhan disini ya berarti disini untuk permukiman untuk permukiman penunjang pelabuhan tersebut dekat lokasinya bisa kita lakukan ya makanya di daerah sini ada dibuat perencanaan untuk industri gitu berarti disini mungkin lokasi kita sudah bisa kita peruntukkan karena mungkin dia bisa dipin sarana publik gitu ya sarana publik untuk berkenan dengan transportasi yaitu pelabuhan nah dengan demikian yang kuning ini semua ini berkenan dengan penggunaan lahan jadi penggunaan lahan itu ada dua ya pertama adalah secara general tata ruang kemudian kalau ini disatukan jadi satu kompleks penataan maka tata guna lahan di kawasan itu itu namanya rencana detail tata guna lahan ya nah jadi kalau tadi rencana umumnya itu kan biasanya itu udah dikeluarkan dalam bentuk peraturannya jadi itu kalau bisa jangan berkentangan kemudian kalau sudah rencana detail tata ruang maka rencana detail tata guna lahannya ada di sana jadi kalau rencana detail tata guna lahan di kawasan pelabuhan atau termasuk kawasan pemukimannya maka ini udah merupakan yang dua yang kuning nah kemudian ini landscape landscape itu topografi tadi yang sudah saya ceritakan di awal tadi landscape itu adalah topografi itu bentuk untuk bentuk muka bumi muka tanah jenis formasi tanah ini sudah geoteknik kemudian penggunaan lahan sementara maksudnya gini yang sekarang itu ada apa di sana mungkin saja rawa-rawa atau mungkin daerah sekarang itu daerah ada permukiman sementara atau apa gitu tapi ini gak salah karena dia ada bisa penataan penataan tata guna lahannya jadi permukimannya tertata dengan baik jadi ini semua berkenaan dengan fisik fisik dimana lokasi itu kita pilih kemudian ini ini berkenaan dengan ini ketersambungan fisik itu berkenaan dengan apa namanya future forecasting ke depan jadi umpamanya ini contohnya kalau kita punya kawasan pelabuhan gini lah ini kan harus nyambung dengan sumber barang dan angkutan yang perlu ini dengan transportasi darat kan gitu nah jadi umumnya ya ketersambungan ini ini mungkin pelabuhan ini akan menyambung ke tempat lain melalui transportasi air kan gitu kan nah ini ketersambungan ini penting ya ini lokasi A ini lokasi B ini adalah sarana transportasinya nah jadi artinya kalau kita membuat satu perencanaan pelabuhan ini penting ya ketersambungan darat ini bisa dengan jalan raya bisa juga dengan rel kereta api ya rel kereta api gitu ya tapi yang jelas dia harus ke sentra ya sentra produksi atau sentra pertanian atau sentra barang ya gitu ya nah ini harus disambungkan bisa rel kereta api bisa jalan raya ya jadi ini bisa jalan raya nah ketersambungan ini penting jadi apa maksudnya dalam perencanaan pelabuhan ini harus diserve satu sistem transportasi penghubung antara sentral barang yang mau diangkut atau yang mau di transfer dan mendistribusikan barang yang langsung disini keluar ke tempat konsumen gitu ya sama juga jadi artinya ini adalah disamping kebutuhan publik ini tadi maka ini juga adalah faktor yang penting dalam perencanaan pembangunan jangan sempat nanti gini kita buat pelabuhan disini tetapi tidak ada akses yang mungkin dibuat atau aksesnya mahal karena pembebasan lahan yang harus melalui penduduk yang banyak segala macam sehingga ini sudut dibuat itu contohnya jadi akhirnya kan biaya membuat ini jadi mahal jadi ini bahan pertimbangan jadi berarti dia faktor yang harus dipertimbangkannya jadi kalau kalian perhatikan ya kalau pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang paling dekat sama kita ini adalah belawannya jadi pelabuhan-belawan ini itu dia tersambung dari mulai rantau pelapat sana sampai ke pelabuhan-belawan itu melalui rel kertapi demikian juga itu Trans Sumatera itu tersambung ke pelabuhan ini malah dia sekarang sudah tersambung melalui jalan toll road ya dari dua arah satu dari arah Junje Setabat atau Menuju Ke Aceh satu lagi dari arah ke tebing tinggi sampai ke arah rantau nah ini adalah penunjang transportasi yang baik untuk pelabuhan ini karena itu adalah menjadi penunjang keberadaan pelabuhan itu nah pengembangan berkelanjutan ini penting artinya dalam merencana penunjang pelabuhan mungkin kita tidak bisa berpikir bahwa ini hanya diperlukan untuk tahun ini tapi dia harus di forecasting untuk berapa puluh tahun ke depan sehingga dalam extension ini itu planningnya sudah jelas pengembangannya sudah ada planningnya sehingga mungkin perlu modifikasi minor modification dan tidak memerlukan pencarian lahan yang besar-besaran karena sudah ada polanya nah saya kira ini yang penting faktor-faktor ini kalau kita merencanakan satu pelabuhan hal-hal seperti ini ini harus dikumpulkan semua di survey di studi kalau ada data iklim data angin dan semacam jadi dikumpulkan dan merupakan satu dokumen penunjang perencanaan satu pelabuhan jadi inilah kita sebut namanya adalah paduan perencanaan pelabuhan aspek-aspeknya seperti ini dan yang kuning ini semua itu berkenaan dengan kondisi fisik yang diberikan sebelumnya tadi yang lain-lainnya adalah bagian yang terkait dengan pabuhan tersebut kita lanjutkan nah itu tadi kan kita belum pilih ini lokasinya tetapi adalah faktor yang mempengaruhinya jadi dengan membicar dengan mengetahui faktor-faktor yang kita bicarakan tadi baik secara fisik maupun manajemen karena disini tadi ada satu pengelolaan pelabuhan ini manajemen manajemen pelabuhan artinya setiap jenis pelabuhan pengelolaannya kan berbeda kalau pelabuhannya seperti jenis-jenis yang kita bicarakan sebelumnya ada pelabuhan untuk militer angkatan laut pengelolaannya lain ada pengelolaan komersial ada pelabuhan peti kemas dan selamat jadi ada pelabuhan ferry ada pelabuhan roro jadi itu semua pengelolaan pelabuhannya adalah manajemen jadi ini semua adalah kita bicarakan faktor-faktor ini adalah merupakan satu kondisi yang ideal untuk dibuatkan dalam satu perjalanan nah kemudian setelah kita ketahui itu maka kita dihadapkan kepada pemilihan lokasi nah jadi pertama dulu adalah ada tersedia lahan yang murah ini yang susah ini kita mau lokasinya strategis tapi murah pula gitu kan tapi ini adalah prinsipnya begitu murah kenapa harus murah karena kita butuhnya luas nah jadi kemudian di samping itu maunya di dekat wilayah yang kita pilih ini persedia bahan bangunan yang diperlukan nanti untuk membangunnya gitu itu tujuannya sebenarnya adalah untuk efisiensi ya efisiensi nah jadi sebenarnya bukan hanya pelabuhan saja yang seperti itu semua sarana publik yang membutuhkan lahan atau menghubung bangunan selalu seperti itu nah yang kedua ada fasilitas transportasi dan komunikasi nah ini penting seperti saya katakan tadi ada fasilitas transportasi transportasi darat semoga ada telekomunikasi supaya apa namanya lokasi itu layak dipergunakan untuk pelabuhannya secara alamiah terlindung dari angin dan ombak kalau bisa jadi artinya makanya orang kalau mau buat satu pelabuhan gitu kadang-kadang ya dia cari teluk seperti ini ya yang seperti ini contohnya kalau kita di Sumatera ini di Sibolga ya jadi kalau di Sibolga sana jadi kalau di Sibolga itu kan pantai timur ya pantai timur Sumatera jadi kita eh pantai barat pantai barat Sumatera ini Sumatera disini Nias disini Sibolga nah Sibolga ini pantainya itu begini dia masuk jadi pelabuhan itu ada di dalam ini sehingga walaupun angin kencang di Lautan Hindia pantai barat itu di Sibolga itu gak kena jadi contohnya seperti itu kalau kita di pantai timur ini ini kan kita Sumatera gini ya medan disini medan di belawan disini kan ada Semanjung Malaysia Singapura sini jadi ini jarak ini tidak terlalu jauh sehingga tidak seperti Lautan Hindia ini ya Lautan Hindia ini kalau di Sibolga ini kalau gak dilindungi itu luar biasa anginnya obaknya besar ya jadi oleh karena itu maka usahakan apa terlindung dari angin dan ombak angin sama ombak memang berpasangan dia kalau anginnya kencang ombaknya besar oke kemudian lokasi cocok dikembangkan untuk industri artinya begini kalau barang yang mau diangkut itu umumnya adalah barang yang diperdagangkan secara nasional maupun internasional jadi lokasi yang cocok ini di samping natural condition tadi ada juga aspek lain yaitu maunya cocok dikembangkan untuk kawasan industri di sekitarnya di sekitarnya jadi rata-rata pelabuhan laut ini seperti apa tadi ya pelabuhan laut begini itu mungkin disini bisa ada kawasan industri gitu ya jadi dekat dia sehingga produk industri ini gampang di ekspor atau diperdagangkan keluar dari pelabuhan ini jadi itu penting jadi saya perhatikan ya kalau di Sumatera Utara kalau di Sumatera Utara ini yang sudah menuhi ini artinya mengikuti proses itu itu belawan ya belawan ya oke satu lagi Kuala Tanjung ya Kuala Tanjung itu kan aluminium ya nah dua ini ini disini ada industri apa ada Kim ya itu di Medan kemudian ada lagi di Deniserdang ya itu ada kawasan industri nah itu semua terhubung ke lokasi dan relatif dekat jadi kalau di Sibolga contohnya sana kan lahannya langsung begini ya apa namanya itu ini laut pedek gitu ya kemudian ini ada daratan sikit gitu kan terus ini kan gunung langsung begini begini ya jadi ini sangat narrow ya sehingga untuk industri memang agak susah lokasinya di wilayah ini sehingga untuk daerah tersebut itu faktor yang ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu potensial kondisi dasar laun lapisan tanah dan ponasi harus diketahui contohnya untuk hubungannya dengan bangunan hubungannya dengan bangunan itu yang kita bicarakan pertama tadi adanya potensi traffic jadi gini kalau kita mau membuat satu lokasi perabuhan kita pilih gitu ya kita pilih satu lokasi perabuhan kalau kita perabuhan ini sorry ya saya gambarkan kira-kira begini kalau ada satu pulau kemudian kita buat satu lokasi di sini tapi kalau potensi kapal masuk cuma satu-satu hari itu kan lokasi itu kurang pas jadi contohnya begini mana lebih banyak traffic leluh lintas kapal di pantai barat sumatra daripada pantai timur sumatra saat malaka ini kan ramai kali jadi di daerah ini mulai dari atas sabang kemudian di laksumawe kemudian belawan bagan siapi-api terus sampai kiri riau sana terus sampai ke bawah sampai terakhir di lampung sini ya ini semuanya apa nih semuanya adalah jalur yang ramai sementara kalau disini kita punya apa saja Teluk Mayur Sibolga dan di atas sini apa ada tapi kesini sudah ke Aceh di Aceh sabang di atas ada sabang disini nah disini jauh lebih banyak sebelah pantai timur daripada pantai barat kenapa karena trafficnya disini jadi ini kaitannya dengan adanya apa namanya traffic jadi setelah itu kita perlu adanya fasilitas listrik dan air bersih jadi maksudnya gini kalaupun ada wilayah baru mungkin belum tersambung dengan fasilitas listrik dan air bersih tetapi dalam jarak yang terjangkau artinya bisa tidak terlalu terisolir jauh sehingga susah untuk mendapatkan fasilitas ini kondisi pelabuhan baik nah ini pengertian baik ini kan sebenarnya sangat umum sekali tetapi tidaknya begini baik dalam arti kata jangan pulaklah itu merupakan daerah yang memerlukan reklamasi yang terlalu besar karena mungkin elevasinya terlalu rendah dibandingkan dengan buka laut sehingga ini bisa dikatakan kurang baik karena nanti untuk biaya untuk penimbunan reklamasinya terlalu besar bukan berarti reklamasi tidak bisa bisa kalau di satu tempat itu ada potensi muara sungai contohnya muara sungai yang ada potensi mendapan sering datang itu bisa juga dilakukan mutual jadi pokoknya ini ada muara kemudian di sini ada pelabuhan mungkin karena di sini selalu banyak mendapan ini untuk mendapatkan elevasi yang cocok ini bisa lakukan dredging dan ini reklamasi jadi artinya itu bisa saja dilakukan kalau umpamanya itu sepadan itu tidak apa-apa pertimbangan aspek pertahanan dan strategi ini penting jadi artinya begini kalau kita perhatikan pelabuhan pelabuhan itu sebenarnya pintu masuk jadi artinya gate jadi kalau umpamanya kita negara batas negara kita ini jadi kalau pelabuhan ada di sini ini sudah negara orang lain ini kan bisa orang keluar masuk nah ini pelabuhan itu harus dirancang strategi yang cukup untuk menjaga keamanannya baik dari infiltrasi sabotase atau infiltrasi pertahanannya pertahanan negara atau terorisme dan segala macam jadi karena itu pintu dari luar dari luar negara atau luar daerah itu perlu dibuat pertahanan jadi oleh karena itu maka aspek pertahanannya jangan lupa artinya kalau bisa kalau bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama bantuan untuk pengamanan permasalahan keamanan di pelabuhan itu bisa di adakan perlindungannya adalah waktu yang cepat artinya ada markas pertahanan seperti markas militer polisi atau masalah polisi laut polisi perairan itu semuanya harus tersedia dekat di pelabuhan jadi yang berkaitan dengan keamanan infiltrasi imigrasi segala macam itu aspek itu harus lihat jadi artinya kalau dalam unit kecil di lokasi pelabuhan itu biasanya itu semuanya ada tetapi kalau namanya dalam satuan yang cukup dalam pertahanan dan strategi itu lokasi itu harus dekat dengan basis-basis pertahanan itu artinya saya kasih satu contoh namanya kalau umpamanya di Sibulga kenapa korem kodam kita kan di Medan Medan itu kodam tetapi kalau koremnya salah satu koremnya itu ada di Sibulga nah ini kan pelabuhan pelabuhan ini kan berhadapan langsung dengan lautan Hindia sana di lautan Hindia sana kalau umpamanya tidak ada pertahanan kita di wilayah pantai barat ini ya kalau naik apa namanya mengerahkan pasukan dari pantai timur ke pantai barat ini butuh waktu 10 jam itu kalau jalan darat 10 jam itu orang sudah lari ke hutan semua musuh itu sudah gak bisa lagi tertangkap artinya lebih rumit jadi oleh karena itu saya kira aspek pertahanan ini bisa kita lihat dalam hal-hal segemikian rupa jadi kalau potensi ancamannya lebih apa lebih tinggi maka persiapan atau strategi pertahanannya pun lebih ditingkatkan jadi kalau kalau kita melihat contohnya seperti pulau-pulau kita di Indonesia pulau Jawa itu pantai selatannya itu berhadapan dengan Lautan 2 pulau Sumatra bagian baratnya juga berbatasan dengan Lautan 2 kemudian Irian Jaya ya Halmahera di atas sana Kalimantan itu semua kan berbatasan dengan negara lain jadi itu atau lepas gitu kalau di daerah Kalimantan Sulawesi itu Halmahera Halmahera berbatasan sama Laut Cina Selatan itu pun bebas itu hanya ancaman jadi kalau ada pelabuhan di sana pastikan bahwa mobilisasi untuk strategi pertahanan dan strateginya betul nah inilah yang kita sebut namanya pemilihan lokasi pelabuhan harus aman dan gampang dipertahankan dan tidak membuat kapal yang melayani angkutan barang yang banyak itu merasa terancam untuk berlabuh di sana sehingga nanti dia terakhir tidak mendapat potensi traffic yang direncanakan kalau enggak aman orang takut enggak berani orang ini salah satu aspek-aspek pemilihan lokasi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan lokasi atau memilih lokasi pelabuhan setelah terpi di lokasinya aspek yang tadi yang harus di studi jadi aspek yang tadi sama substansi di dalamnya itu di studi kita lanjutkan nah sekarang kita masuk ke ukuran pelabuhan nah apa maksudnya ukuran pelabuhan pelabuhan itu kan ada pelabuhan kecil seperti saya pada kuliah kita sebelumnya sudah dijelaskan ada pelabuhan roro itu pelabuhan itu mungkin kapalnya enggak besar karena itu ukuran pelabuhannya pun tidak terlalu besar termasuk fasilitasnya pun tidak mungkin sebesar yang keuntukannya kemudian kalau pelabuhannya untuk untuk angkutan orang pun mungkin tidak perlu terlalu besar tapi kalau udah angkutan barang peti kemas itu perlu besar ya nah kemudian kalau kapal yang masuk tonasinya besar pun juga pelabuhannya perlu besar jadi tergantung kepada apa kepada jenis kapal yang akan dilayani dari jenis kapal dan ukuran kapal yang dilayani dan jumlah kapal persatuan waktu yang mau dilayani itulah itulah yang menentukan ukuran pelabuhan kapal nah mari kita lihat ya nah faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran pelabuhan ukuran pelabuhan tergantung pada jumlah dan ukuran kapal itu yang barusan saya itu ya minggu-minggu tertentu dia gak terlalu padat tetapi dalam mendesain ukuran pelabuhan kita harus ambil waktu dimana peak apa namanya peak traffic nya bisa dilayani gitu karena itu adalah merupakan apa namanya design daripada pelabuhan itu adalah peak nya peak traffic daripada kapal dan besarannya jadi dalam waktu tertentu jadi dalam satu tahun mungkin ada beberapa kali yang atau dalam satu minggu ada hari-hari tertentu atau dalam satu bulan ada minggu-minggu tertentu yang kemudian ini yang kemudian beberapa kapal modern memiliki panjang sampai 275 sampai 300 meter dan lebarnya mencapai 30 nah kalau demikian kalau kita memang mengizinkan atau memfasilitasi kapal yang sebesar ini bisa merapat ke pelabuhan kita nah itu berapa jumlahnya per sekali sandar atau sekali masuk atau sekali loading itu berapa banyak jadi berdasarkan itulah kita menentukan ukuran pelabuhan itu tapi sekali lagi pada waktu tertentu jadi artinya pada optimal atau peak time peak time kemudian kemudian luas area pelabuhan harus cukup untuk manuver kapal nah jadi kalau kapalnya besar seperti ini gitu ya itu bermanuver dia untuk basinnya untuk kolam pelabuhannya itu perlu berapa luas nah itu ada standar untuk manuver kapal kalau ukurannya sekian manuvernya harus berapa kali panjangnya itu gitu berapa kali panjang kapal itu itu harus di persiapkan nah kemudian kebutuhan akomodasi kenyamanan navigasi dan manuver kapal itu yang tadi ya keserasian dan kesesuaian dengan alam sekitar nah jadi artinya kalau memang alamnya gak bisa menampung kapal besar seperti itu ya berarti ukurannya yang mengatur kapal yang bisa masuk tapi kalau gak ada constraint alam seperti itu kapalnya yang menentukan ukuran pelabuhannya gitu kalau gak ada constraint berarti yang menentukan ukuran pelabuhan apa traffic atau jumlah dan ukuran kapal tapi kalau ada constraint dari alamnya apa yang menentukan kondisi alamnya itu ya yang kita pilih tadi bagaimana lokasinya baik sudah teruskan nah ini tadi kan sudah pelabuhan itu sebenarnya kan yang satu unit yang tidak terpisahkan itu yang pelabuhan yang dimaksudkan port itu adalah kolam pelabuhannya dan fasilitas pelabuhan daratnya termasuk dermaga kemudian dan fasilitas penunjang lainnya yang seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya nah tapi satu lagi yang penting adalah kan tidak selamanya tidak selamanya umpamanya katakan begini ini pantai ini landai nah kita buat satu apa namanya dermaga mungkin disini pelabuhan nah ini kan kita keruk supaya kapal bisa masuk gitu kan nah mungkin kolam pelabuhan kita batasnya sampai disini disini ini kan masih dangkal ini ini dalam perencanaan pelabuhan ini harus dikerukin karena ini merupakan pintu masuk ya jadi pintu masuk jadi ada kanalnya kanal nah jadi kalau kita lihat dari atas gitu umpamanya ini ya kalau kita lihat dari atas maka mungkin dia ada wilayah yang didalamkan itu mungkin begini nih ini dalam ini tapi ini kan ada pintunya nih nah jadi masuk pelabuhan ini ini mungkin tidak terlalu dalam tidak terlalu dalam tapi ini dalam sama dengan garis titik-titik ini gitu kan nah jadi ini pintu masuk ini lebarnya ini ini harus disesuaikan dengan yang tadi nah dengan ini lebar kapal dan berapa kapal kita izinkan masuk sekali ini bisa diizinkan selisihkah atau harus diperikik dulu kalau setiap balik dulu disana buang jangkar dulu situ belum bisa masuk pelabuhan satu-satu masuk gitu kan tergantung kalau bisa dua sekali masuk atau setidak-tidaknya satu masuk satu keluar bisa nah kalau begitu maka berapa lebar pintu ini perlu gitu kan berapa lebar pintu yang ini diperlukan gitu kan lebar ya oke nah jadi saya kira ini perlu untuk diketahui bahwa lebar pintu masuk itu ditentukan oleh iltai nah ukuran pintu masuk ke dalam pelabuhan secara umum adalah berikut sebagai berikut ya untuk pelabuhan kecil 90 meter untuk pelabuhan sedang 120 sampai 150 meter untuk pelabuhan besar 150 sampai 250 meter nah jadi kalau kita perhatikan ya untuk pelabuhan kecil saja itu perlu 90 meter artinya yang didalamkan artinya kalau ada pintunya seperti ini ini pelabuhannya ya kolam pelabuhan ini ini lebar pelabuhan ini minimum 90 meter itu kalau pelabuhannya kecil ya nah kalau yang sedang 120 sampai 150 kalau yang besar 150 sampai 200 pintu masuk jadi ini dangkal ya ini dangkal ini dalam ini ini fasilitas pelabuhan darat baik kita teruskan nah secara skematis saya sampaikan disini adalah typical canal wind tadi saya sebutkan bahwa di pintu masuk itu kadang-kadang ke arah laut lepasnya ya di luar kolam pelabuhan itu ada yang tidak memenuhi clearance ini atau karena kondisi kedalaman air pada saat pasang surut lubangannya clearance ini tidak cukup untuk itu pastikan ada clearance 1 meter pada saat pasang air paling minimum ini adalah minimum water level nah kalau dalam kolam pelabuhan itu memenuhi tapi di luar kolam pelabuhan itu tidak maka harus bikin kanal seperti ini bikin kanal seperti ini dengan standar lebar begini maneuver line nya besar 2B B itu adalah lebar kapal ya itu maneuver line nya artinya mana tau dia mereng sedikit ini kan bisa lurus sekali jadi bukan seperti rel kertapi kapal ini bisa rombak kesana sikit kemudian gak bisa lurus sekali kadang-kadang bisa mereng nah itu harus ada 2B kemudian antara bagian dasar yang digali ini antara ini yang ini sama ini itu jarak dari maneuver line ini selebar kapal kiri kanan berarti itu 2B lagi kemudian ke sisi luarnya itu minimum 30 meter nah jadi artinya begini kalau kita rancang untuk satu kapal sekali masuk seperti saya gunakan tadi tunda diarahkan hanya sekali kalau ada yang masuk yang keluar gak boleh tunggu dulu atau kalau ada yang keluar yang mau masuk tunggu dulu jadi dia harus lempar sawuk semua di luar kolam itu kalau itu segini tipikal jadi tergantung kepada kapal yang masuk baik kita teruskan jadi kalau begitu tipikal layout itu kira-kira begini the backwater atau sebelah sini sudah laut yang dangkal ini dalam fort basin ini kanal yang saya semukan tadi kanal ini itu harus masuk lebarnya seperti tadi kalau 2 kapal tambahin ini fasilitas kapal ini platform atau dermaga bisa kuai bisa rap ini kuai bisa rap jadi ini laut sketsannya jadi yang disebut lebar itu tadi ini kemudian kanal itu ini sama besarnya dengan pintu ini dan didesain seperti itu tadi itu rancangannya kalau lebar daripada port basinnya ini itu tergantung kepada berapa kapal mau dilayani bersandar di sini sekali waktu tertentu tadi ya makin banyak makin luas dia dan ini harus disediakan untuk manuveringnya di sini ya cukup jangan nanti dia manuver dia kandas ke sini atau nabrak breakwater kalau ada breakwater itu harus diperhitungkan nah jadi saya kira sekian saja pertemuan kita pada kesempatan ini sampai ketemu di episode berikutnya salam